Nama saya Melanie Prasetyo, saya pendiri dari komunitas group ministry dan ini menikmati Yesus. Group ministry ini adalah komunitas anak muda yang memiliki passion yang sama bagaimana menjangkau anak-anak muda untuk bisa mengenal tentang kasih Kristus dan juga untuk mereka bisa mengenal panggilan hidup mereka masing-masing. Group ministry ini sudah masuk ke tahun 2006 dan sudah ada 18 orang yang namanya sebagian besar itu posisinya. Ada juga yang berjari dunia berfilman, baik itu jadi guru. Komunitas ini ada bukan untuk mengambil waktu mereka, saya bahkan bilang sama mereka. Kalaupun kalian menaruh group ministry ini di prioritas terakhir, kalian tidak tahu. Karena komunitas ini dibangun itu bukan untuk mencuri seluruh waktu mereka. Mereka bisa melakukan prioritas, mereka, warga, pekerjaan, pelayanan. Komunitas ini ada untuk melakukan. Nah kalau ting menikmati Yesus ini bergerak betul-betul di dalam penginjilan. Ini sebagian besar anggotanya dari imur, Indonesia bagian ini. Jadi anggotanya itu ada yang dari Maluku, beberapa dari Maluku, beberapa dari Menadol. Ada yang dari Jawa juga. Jadi makanya kalau ketemu ini hanya setahun sekali terdolakan itu. Jadi kita semuanya berdoa. Kota mana yang kita mau datangin untuk kita sampaikan kabar baik. Jadi orang anak anak muda di dalamnya itu semangat untuk penginjilan, semangat untuk pelayanan mereka. Nah ketika sudah dapat doa, sudah berdoa dan sepakat kota mana-nya, kita akhirnya terbang dari kota masing-masing ke sana. Jadi memang butuh dana cukup besar karena harus bayar tiket sendiri masing-masing. Jadi luar biasa loh. Mereka betul-betul tidak hitung-hitungan. Kalau sudah mengenal kasih Kristus, mereka bisa bagikan apa yang dalam diri mereka. Bahkan uang sendiri tidak ada, berani donatur mana-mana. Kita semua uang pribadi. Yang saya lihat karena mereka di sini tidak ditumpuk kapal. Mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Dan saya pun juga pengen membangun budaya, family, keluarga, antara saya dengan mereka. Jadi tidak ada yang merasa lebih rohani. Tidak ada yang merasa lebih hebat. Pengalaman mana yang lebih banyak. Kita tidak membanggakan itu. Yang kita banggakan adalah kasih Kristus yang kita sudah terima dan kita membanggakan ke sana. Jadi itu yang saya ingat bagaimana anak-anak muda ini bisa enjoy ya. Semoga di sini mereka bisa sering hubungi saya untuk kapan kita hubungi. Itu suasana diperima, suasana dihargai, dan tidak melihat masalah. Itu betul. Saya mengajak mereka untuk melihat diri mereka saat ini seperti Kristus melihat diri mereka. Mungkin karena ada semangatnya, semangatnya berbeda. Dan juga karena saya pernah sempat kehilangan masak muda saya. Saya rindu kesalahan saya yang dulu tidak pulang sama anak-anak muda sekarang. Bagaimana mereka bisa memakai masak mudanya dengan lebih baik, prestasi, jadi berkat keluarga, jadi berkati mereka semua. Mungkin untuk mengerja. Jadi saya rindu untuk menguatkan mereka. Karena masak mudanya juga sebetulnya masak yang sukar. Bagaimana mereka kadang-kadang harus berjuang pertahankan ilmat mereka. Mereka tak tidak sama narkokem, mereka tak tidak kepada bergurung-gurung, dan sebagainya. Tapi ada juga anak-anak muda yang punya pemikiran. Masa muda itu adalah masa di mana mereka bisa bersenang-senang sesuka hati mereka. Entah itu benar atau salah, itu persoalan belakangan. Yang penting sekarang aku melakuin apa yang aku mau dulu. Nah, jadi seperti itu. Ada yang bingung mempertahankan imannya. Tapi ada juga yang tidak penting hidup sesuka hati, sembarangnya. Jadi, saya yakin di dalam peribuan itu kan yang parah. Untuk saya tidak, kalau tidak memuatkan mereka, dan memberikan contoh kepada mereka bahwa ada orang yang pernah salah memiliki kesusahan dalam hidup, yang akhirnya harus menanggung hal yang berat, bukan yang berat. Dan kalian tak usah ikutin kesalahan saya. Kalian bisa lebih baik dengan keputusan saya. Mereka bisa lebih baik dari generasi ini. Di atas mereka, impian saya sebetulnya gak terlalu bagaimana saya punya impian anak-anak muda itu mengenal kasih Kristus. Dan bukan yang mengenal, mereka juga berlumah di dalam kasih Kristus. Orang-orang yang tahu dirinya dikasihi oleh Tuhan, dan itu gak cuma dikasihi, betul-betul dikasihi tanpa syarat. Dikasihi dengan kasih yang sempurna, yang kita gak akan pernah temukan dimana-mana, hanya di dulu. Nah, orang-orang yang mengenal, mereka dikasihi, mereka tahu, mereka dikasihi. Pasti mereka tidak akan mau memakai hidupnya hal yang sia-sia. Karena mereka tahu mereka berharga. Segitunya dicintai sama pencipta langit dan bumi. Mereka malah jadi ada dorongan untuk berkarya. Mereka ada dorongan untuk berprestasi. Sekalipun ada tantangan di sekitar mereka, kebekeran keluarga, keuangan. Tapi mereka tahu, mereka dicintai sama Tuhan. Dan Tuhan itu bisa pakai mereka dengan cara apa-apa gitu. Maksudnya, kita gak usah mikir hal yang spekakuler. Aku harus menjadi orang yang terkenal. Itu gak apa-apa, terkenal. Tetapi, gak semua orang juga jadi terkenal. Dan yang penting adalah, kamu bisa jadi berkati satu. Kamu jadi berkati buat Tuhan. Sekalipun kamu gak terkenal satu Jakarta, gak apa. Tapi kamu jadi berkati. Itu mulia, dia. Tentu kamu tidak menjadi orang yang populer di mana-mana. Tapi kamu bisa menolong orang yang sulit. Apa adanya. Itu juga mulia, dia. Jadi, istilah spekakuler dalam orang-orang lain. Bisa spekakuler juga dengan kita. Tapi dengan sudut pandangan di mata Tuhan, semuanya spekakuler, siapa cahaya. Sempuanya pekartir semua det. Terima kasih.